Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget udah klik video ini Kita berjumpa lagi di Wendy TV Ini adalah hari Sabtu Adalah hari Dimana Wendy bakalan ngasih suguhan Tentang berita viral Gue juga udah baca-baca tentang berita-berita Entah itu di Google Atau di pencarian-pencarian Maupun di sosmed Seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter Yang mana gue Menemukan satu berita viral Yang ini tuh pada hari Kamis kemarin Di Twitter khususnya Ini ngomongin tentang pahlawan cinta Yang mana dengan heroiknya Membantu si ibunya Untuk terlepas dari penjahat yang ingin berusaha Untuk mengapa-apain Ibunya itu Namun ya akhirnya dia harus Meninggal dengan mengenaskan Akibat sabitan Dan juga akibat tusukan Yang mengena beberapa kali kepada tubuhnya Akhirnya dia meninggal dunia Oke gue sebenernya sedih ingin Mengangkat cerita ini Ingin mengangkat kejadian ini gitu ya Tapi kalian juga perlu tahu Dan kalian juga nanti perlu waspada Oke kita bakalan masuk ke Kronologis ini dia guys ceritanya Oke ini sebenernya terjadi Seminggu yang lalu gitu Sebetulnya sebelum terangkat Sebelum akhirnya terangkat Dan viral di media sosial Di Twitter khususnya pada Kamis 15 Oktober kemarin gitu ya Dua hari yang lalu Yang mana ini tuh terjadi Satu minggu yang lalu Tepatnya Sabtu tanggal 10 Oktober Tahun 2020 Pukul 2 dini hari Waktu Indonesia Barat Tepatnya di kecamatan Birembenyin Aceh Timur gitu ya Yang mana ada seorang Residipis Dia tuh Gue gak tahu Mungkin dia tuh orangnya Punya akal sehat gak sih lu ha Pokoknya gitu deh Gue gak tahu gitu ya Dia tuh kenapa Alasannya katanya Dia tuh punya Birahi waktu itu tuh Pada waktu Pukul 2 itu tuh Dia punya birahi yang memuncak Dia tuh pengen melakukan Suatu hubungan intim Tapi ya mungkin Dia gak punya lawan Akhirnya dia Dia Gue gak tahu Dia punya otak gak sih Dia tuh secara spontanitas Langsung ke rumah orang gitu aja Dan kebetulan Yang dia masuk ke rumahnya tuh Adalah Ibu DN itu Yang mana ibu dari si Anak Pahlawan cilik Yang namanya Rangga itu gitu Dia masuk dengan cara Dia Merusak Pintu depan Yang dari kayu itu tuh Dengan parangnya yang dia bawa Atau senjata tajam yang dia bawa gitu ya Dia masuk Dan juga akhirnya berhasil gitu ya Terus dia lihat Kalau misalkan ibu DN Dan juga Anaknya Rangga itu tuh Sedang tertidur Plus banget guys Gue tuh Gue juga sampai Gak tega Kalau misalkan gue harus Bangunin dia gitu Dan secara spontan Langsung membuka Pakaiannya Kemudian dia Menyiapkan parang Karena sewaktu-waktu Barangkali Si ibunya tuh Ingin memberontak Atau apa gitu ya Dan emang bener Pas ketika si SB Atau pelaku ini tuh Merabak-rabaknya dia Ingin melancarkan aksinya Dan seketika Si ibu DN ini tuh Langsung sontak Terkaget gitu Dia langsung memberontak Dan juga Dia tuh Dia sempat membangunkan Ke rangganya Rangga-rangga Ayo nak Kamu pergi Kamu takut Kenapa-kenapa Nantinya gitu kan Tapi si rangga ini tuh Guys Gue terharum banget gitu Si rangga ini tuh Gak mau pergi gitu Dia tuh melihat Kalau misalkan Orang tua Si ibu Yang telah melahirkan Dia tuh Dia tuh Ya Harus dibantu gitu Si ibunya tuh Harus dibantu Dia dengan cara apapun Dia ingin membantu Si ibunya Dia sempat Berteriak Dia sempat ingin Memukul-mukul Dan juga ingin Ya Ya dengan Perlakuan seorang anak Kepada penjahat gitu ya Seperti apa Mungkin bisa kalian gambarkan Tapi guys Yang namanya Kekuatan yang tidak Yang tidak seimbang gitu ya Yang akhirnya si rangga ini tuh Bisa terlumpukan Sama si SB ini gitu Si SB ini tuh Dengan tidak bertanggung jawabnya Dia tuh langsung Melakukan hal-hal yang Yang keji banget lah Pokoknya mah Dengan mendebas Leher rangga ini tuh Dengan parang Kemudian menusuk-nusuk Di bagian dada Dan juga bagian pudak Rangga ini tuh Sampai dia Meninggal dunia Terus Ya gitu dah Pokoknya mah gue Males banget Gue ngomongin kayak gini Gue juga sempat Kok ada sih orang kayak gini Gitu ya guys ya Itu kronologisnya gitu guys ya Kenapa bisa terjadinya Rangga Dan orang Dan mulai kejadian ini tuh Terangkat Dan akhirnya Rangga ini tuh Disebutkan Bagi pahlawan cirik Karena Kebaikan dia Karena perjuangan dia Ingin menyelamatkan ibunya Dari Penjahat Dari serangan orang Yang ingin menjahati Dan juga memberkati Oke guys Itu sih Kronologi-kronologinya Sampai Ya akhirnya mungkin Karena gagal Gagal sih itu tuh Akhirnya dia Keburu Ketahuan sama warga sekitar Dan akhirnya Akhirnya ketangkap Dan Ya ketahuan Kejadian Tersebut Dan akhirnya Dia ditangkap Dan juga ditahan di polisi Sekarang kita masuk ke Fakta-fakta Dari Rangga ini sendiri Apa sih fakta Yang dimiliki oleh Pahlawan celik kita ini Gitu guys Dari Aceh Ini dia Check it out Oke fakta yang pertama guys Rangga ini tuh Baru aja Berulang tahun guys Pada 19 September Tahun 2020 Ini usianya Baru genap 10 tahun guys Bisa Gue bayangkan Betapa Duh masih kecil Tapi dia udah Jadi korban pemuduhan Gitu ya Dan juga dia baru Ulang tahun gitu ya Baru merasakan nikmatnya Kebahagiaan Sama orang tuanya gitu Walaupun emang Orang tuanya tuh Udah berpisah lama Selama 2 tahun Dan kita masuk ke Fakta yang kedua Fakta yang kedua adalah Rangga baru aja Dibawa sama ibunya Yang ibu DN ini tuh Dua minggu Tinggal di Aceh Karena sebelumnya guys Rangga ini tuh Bersekolah Di salah satu Sekolah dasar Di Medan Dan ya dia Tinggal bersama Ayah Kakek Dan neneknya Di sana gitu ya Setelah ayah Dan ibunya tuh Berpisah Baru aja 2 minggu Dan dia harus Meninggal dengan Mengenaskan Fakta yang ketiga Fakta yang ketiga Adalah Rangga ini tuh Adalah siswa yang Berprestasi guys Siswa yang berprestasi Dia selama sekolah Di SD ini tuh Sering peringkat 1 atau 2 Di sekolah guys ya Dan juga fakta yang keempat Adalah Rangga ini tuh Mampu Untuk belajar Dan juga membaca Al-Quran Tidak seperti orang-orang Karena Di usianya sekarang Baru menginjak 10 tahun Tuh gak Gak banyak gitu Orang yang bisa membaca Al-Quran gitu Jadi itu kelebihan Dari Rangga Yang Bisa Gue rasa itu Salud banget deh Buat Rangga Dan kita masuk ke Fakta yang kelima Fakta yang kelima Adalah Rangga ini tuh Adalah orang yang Pemberani Orang yang pegas Orang yang Ya pokoknya dia tuh Berani deh Pokoknya begitu ya Sampai ya Dia tuh Bukti dari keberaniannya Adalah dilihat dari Dia Berusaha untuk Menolong ibunya Dari ancaman SP Pelaku Pemerkosaan ini Oke itu adalah Fakta Dari Rangga Sang pahlawan Cilik kita dari Aceh Thank you banget Buat Kalian Karena kalian udah nonton video ini Thank you banget Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di like Kalau misalkan kalian suka video ini Share juga sama teman-teman kalian Barangkali teman-teman kalian Ataupun siapapun itu Kenalan-kenalan kalian Perlu informasi tentang ini Dan juga Jangan lupa buat komen Manakala ada saran Dan juga kritik yang membangun Dan juga Kalau misalkan ada request-request Mengenai Konten yang ingin Gue bahas Di next video nanti Boleh banget di komen Di kolom komentar Yang ada di bawah Oke guys Itu aja yang bisa gue sampaikan Thank you banget Zazakallah Khairan Khashiron Mudah-mudahan kita sehat selalu Dan jangan lupa Ingat pesan ibu yang sekarang Ingat 3M Mencuci tangan Memakai masker Juga menjaga jarak guys Untuk sekarang-sekarang Supaya kita bisa cepat-cepat Terhindar dari yang namanya Virus sekarang ini Supaya kita bisa Hidup dengan penuh kebebasan Penuh kenormalan lagi Karena diantara kita semuanya Pasti Susutnya gue Gue pengen banget gitu ya Bisa hidup Bebas kayak Burung yang terbang Di luar sana gitu ya Jadi ya Itu ingat Pesan nama Ingat 3M Yang tadi Yang gue sampaikan Yang tadi Itu aja yang bisa gue sampaikan Thank you for watching And see you in other My video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa